Kalau memang yang di atas ngasih rezeki-sekian, ya saya terima. Ngasih banyak, ya saya terima. Uang saya ngeloloh sendiri. Saya ngeloloh sendiri, Pak. Saya ngeloloh sendiri. Pekerjaan? Pekerjaan tetap, ngebantu ibu. Tetap? Tetap. Pokoknya kalau ke sana perangkat jam setengah sembilan, nanti jam sepuluh saya pulang loloh. Sebenarnya nanti ke sana lagi. Ya enaknya begitu, bro. Kalau yang ngurusin ke pembersihan, ada sendiri. Yang bersih-bersih ada. Pokoknya saya ngeloloh sendiri. Dijual nggak hasilnya? Ya, hasilnya tetap dijual. Kalau ada yang mau beli. Kalau yang nggak mau beli, ya saya simpan. Dan saya nggak jual mahal, Pak. Jujur saya nggak jual mahal. Yang penting teman-teman pada punya, terus teman dekat sini pada punya, silakan. Nggak mahalnya? Saya paling jual 2 juta. Dua? Dua setengah. Dua? Tiga juta. Ya? Nggak usah mahal-mahal. Yang penting. Ya, segitu. Nanti kalau udah di luar banyak, udah pada monster, biar sana yang iklan, Pak. Oh, iya, 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 iya. Sedikit, sedikit tapi berkah? Gimana daripada banyak nggak berkah? Setuju. Ya, sedikit aja udah nggak usah. Arena 24. 24 gantangan gaspol. Apanya nih, Gas? Burungnya. Burung siapa? Burungnya orang-orang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah serunya kita bermain burung, Bro. Bermain burung itu tanpa batas. Hobi yang tanpa batas. Pengeluaran uangnya tanpa batas itu udah pasti. Pangkat kasta itu nggak ada, Bro. Di burung itu nggak ada. Lu mau jenderal sekalipun ketika lu udah turun ke lombak lu sama. Iya, betul, Pak. Nggak ada yang dibedain. Betul, ya. Dari tingkat kasta sampai bawah itu semua-semua kalau nggak pangkat sama. Semua sama, disebutnya kicau mania. Dan Alhamdulillah banget hari ini kita habis lombak roadshow. PMM dan PKM di Transmat, Kota Pekalongan. Dan singkat cerita, kita jadi kenal Pak Haji ini sama beliau. Karena kebetulan beliau ini Pak Haji Mustafa. Hari ini di lombaknya dapat trofi, ya. Dan sempat ngobrol tadi di lapangan. Pulang Jakarta, Mas. Pulang Jakarta. Ya kalau mau mandi-mandi dulu, bolehlah istirahat sebentar. Mas saya, Alhamdulillah. Bukan begitu, Pak Haji. Dan malam ini kita sebelum pulang ke Jakarta, kita mampir. Ternyata ada tulisan SHB 69 berfarm. Ini luar biasa. Pak Haji selain dia punya burung jagoan untuk lombak, untuk kontes, berarti punya farm. Di bawahnya ada kolam koi. Di depan sana, kita sebelum masuk ke rumah Pak Haji Mustafa ini, ada kamar-kamar seperti homestay lah. Homestay seperti itu. Alhamdulillah, ketemu juragan ini kita. Jadi, apabila saya besok mampir kemari, Pak Haji, apabila saya kelihatan lusuh, ditampung ya. Ya, silahkan. Ditampung ya. Dalam dari tahun 2013 itu, saya pertama kenal itu dengan namanya Pak Haji Samsul, SKL dulu. Oh, iya, 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 iya. Ambil 5 sampai 7 ekoran dari trotol. Saya memang suka memelihara dari trotol, Pak. Dari trotol, nanti dewasa. Setelah saya punya dewasa, itu saya mengalami penurunan usaha lah. Otomatis saya berhenti dulu. Saya enggak main burung lagi. Tapi waktu itu saya memang main muraih sama khusus labet. Oh, iya, iya. Oh, labet waktu itu lagi masih? Ya, masih faktor. Masih main labet faktor. Terus, untuk utamanya itu, saya pas main muraih dari trotol sampai dewasa itu, begitu dewasa, saya sendiri enggak menikmatin dalam pas waktu dewasanya. Karena apa? Lalu itu karena saya bosen. Karena bosen bukan bosen karena mainnya, tapi bosen uangnya otomatis. Terus terang aja, wis. Bosen uangnya. Karena masih dalam usaha naik turun, naik turun. Akhirnya istri wis mendeksi itu lah nanti. Berarti bahwa sejauhnya mau mendeksi itu lah nanti. Iya. Fokus nisik nih kerjaan nih. Nah, terus setelah itu, burung saya jual, Pak. Burung saya jual itu, yang pertama itu namanya pemburu. Pemburu itu dibeli sama saudara sendiri. Saudara sendiri namanya Pak Haji Rohman. Itu hasil dulu beli yang trotol itu ya? Yang trotol itu. Itu sempat pertama, trotol pertama dibagang sama temen yang namanya Mas Seger, Tison. Itu bagus, bro. Akhirnya saya ambil lagi, saya beli lagi. Waktu itu masih nilai sekitar 17 juta. Oh, lumayan tuh 12 juta. Iya, terus setelah itu jalan. Burung jalan, buat ngarit jalan terus. Sampai di area Jawa Tengah dululah. Taruh Jawa Tengah, setelah jalan. Dibeli sama Pak Haji Rohman 25 juta. Wih, berarti burung ini prestasi terlihat. Iya, 25 juta sampai sekarang itu dulu pernah dibeli sama Pak Haji Rohman. Di Pak Haji Rohman laku dua kali. 140 sama 250. Ejan. Burung dari sini? Iya, dari saya. 140 itu yang beli itu orang Tegal, kalau nggak salah. Terus yang keduanya dibeli sama Deddy. Tahu Deddy ya? Iya. Yang punya kitaruh. Iya. Itu di Deddy itu dibeli sampai 200, tahu berapa, saya nggak tahu. Itu burung pernah moncar-moncar terus itu. Iya. Di Deddy. Ada rasa nyesel nggak saat itu Pak Haji? Iya. Nyesel sih ada, tapi bangga. Iya, bisa menciptakan dari trotol sampai kayak gitu. Sampai Pak Haji Samsul aja sering telepon pas waktu masih mainan burung kan Pak Haji Samsul sering telepon. Cik gimana kabarnya, burung-burung gimana, pekawangan gimana, kalang gitu. Ini musim durian nggak, kalau musim durian mau main. Pak Haji Samsul setiap sekali mempasti ke sini. Beli durian, gorong durian. Itu dulu ceritanya. Terus waktu itu saya punya lagi yang namanya Sembrani. Sembrani itu dibeli sama Mas Adabi. Mas Adabi itu putuhnya Pak Haji Abas. Di sana dikasih nama Karebet. Itu sempat ditawar lagi sama Deddy 140 juta. Padahal sih itu beli sama saya sekitar harga 10 jutaan kalau ada salah. Iya. Itu waktu pastol. Sekarang burunya mati. Pemburu pun sekarang sudah mati. Oh iya. Dua-duanya mati karena mungkin umurnya. Dari tahun 2000 berapa tadi dibeli saat awal itu ya? Sekitar 2015-2015 ya ya. Sekitar sekarang sekitunan. Nah terus, itu kan sempat takun tuh. Jadi hanya mengikuti yang dijual ini berprestasi ada rasa bangga. Iya. Iya kan? Terus main burung lagi? Main burung lagi baru kemarin setelah pulang Haji yang kedua. Tahun 2019 sebelum covid. Jadi vakumnya sekitar 3 atau 4 tahun? Iya 3 atau 4 tahun. Terus saya ngambil lagi. Ke pasap itu lagi pagi? Apanya? Ngambilnya burung. Trotol. Di sana lagi? Tidak. Saya ambil ke arah Jawa Timur. Karena SKL pindah ke sana sekarang kan? Yang punya kan Pak Gaji Akmal, Tarmin BF. Betul, 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 betul. Terusan aku ambil lagi di tempat Koh Hatyong. Anonis seduluran SKMI. Yang punya SKMI itu. Saya ambil di sana juga. Terusan aku ambil lagi karena aku menyambung lagi. Dulu aku pernah ngambil di tempatnya Pak Haris Icong BF. Saya juga kemarin ngambil juga di sana. Burungnya masih ada di dalam. Masih saya ternak. Jadi banyak teman-teman yang dulu saya ambil tempat Pak Didi RRBF. Itu juga sempat burungnya di saya. Saya beli dari sana itu 15 juta. Dibeli lagi sama Pak Didi RRBF itu 30 juta pernah. Belinya pastol ya? Kalau yang dari Pak Didi bukan pastol. Burung udah sekitar dua kali ngurahkan lah. Itu di saya jalan. Ekornya lumayan panjang. Terus Pak Didi, Lih, anakku tak ada vakumnya. Mungkin Pak Didi mau ternak-ternak. Akhirnya dibeli Pak Didi RRBF 30 juta dulu. Nah itu pokoknya setelah tahun 2016 itu total vakum saya. 2019 mulai lagi. Mulai lagi? Belanja lagi? Belanja lagi ternak. Saya fokusnya ke ternak itu waktu itu. 2019 itu mulai beli trotol, beli trotol, beli trotol. Dalam jangka 6 bulan, 7 bulan. Aku mikir, aku bilang sama orang tua. Aku nyaluk tanai, sitik, ngga gawih lah. Ini apa? Ternak. Bikin kandang? Ya, bikin kandang. Terus akhirnya ya bikin kandang lah akhirnya. Pertama bikin 3. 3 kandang? 3 pasang lah ya? Ya, 3 pasang. Sekarang total? Terus setelah pasang kok kenapa sama aja tenaganya ini dan itu akhirnya bikin lagi 5. Ini 8? 8. Setelah 8 kok sama aja tenaganya bikin lagi 5. Akhirnya sekarang 15. Sekarang total udah 15 berarti dipersiapkan untuk 15 pasang? 15 pasang. 15 pasang yang di dalam, yang di luar ada 9 ekor. Waduh! Yang jantanya, terus betinanya ada sekitar ya 15-an. Buat cadangan lah. Iya. Cuma sayangnya memang kita malam hari dulu, jadi kita nggak bisa leluasa. Harapkan nanti ke depan siang hari kita akan mampir lagi. Jadi gini Pak Ji, saya mengambil kesimpulan, mohon maaf Pak Ji kalau saya salah. Ya. Pak Ji begitu terjun ke dunia burung tahun 2013, belanjanya ternyata ke tempat yang memang burunya sudah mapan-mapan. Iya. Indupannya mapan-mapan. Iya kan? Indupan juara lah, terahlah. Jadi begitu istirahat, nah ini bro. Jadi hobi itu harus membuat hati kita senang, keluarga juga kalau bisa ikut bahagia. Dan dengan santanya, dengan jujurnya Pak Ji sampaikan ketika memang usaha kita lagi drop. Iya. Hobi tinggalkan dulu lah. Iya logikanya ya istirahat dulu. Masuk akal. Jangan diterusin. Jangan diterusin. Ini salah satu pesan. Kan sekedar hobi itu. Nah, jadi jangan sampai hobi itu memaksa kita. Dan hobi jangan dibikin bisnis. Nah. Kalau hobi dibikin bisnis salah. Tapi pada akhirnya ini. Nanti harinya bisnis. Pada akhirnya menyasar sisi bisnisnya. Iya betul. Bagaimana anak kan ketika telahnya juara, ini potensi untuk prestasi sudah pasti ada. Bukan berarti telah juara burung itu menangan juga mungkin belum tentu juga. Iya. Tapi minimal lah. Kalau bapaknya ganteng, emaknya ganteng, pintar. Bapaknya juga ganteng, pintar. Anaknya masa sih? Iya gitu. Pokoknya. Logik gitu. Kalau main burung kalau memang buat bisnis ya. Untuk mau ngebu-ngebu harus jual. Harus jual. Taruh hobi kan. Syukur laku, nggak laku simpen. Nah. Walaupun ada sasaran kasih simpen-sasaran ya Pak Ji. Syukur laku, nggak laku yaudah disini belum siap. Sebenarnya saya punya burung. Cuman pas itu ngadat. Burung itu saya di hutan. Saya dikasih sama Kohathiong. Jujur aja dikasih sama Kohathiong kesini. Terus udah sih. Di pelihara kamu, udah kamu bayar setelah semampu kamu lah. Oh iya iya. Akhirnya saya bayar. Akhirnya saya bayar. Akhirnya saya bayar. Dan itu saya nggak nyangka bakal burung itu bagus. Itu cuman aku tak buat main tuh berapa kali yuk. Tiga kali tok Pak. Setelah itu burung itu ngadat. Akhirnya tak ternak. Ngadatnya gimana? Serak suaranya. Oh. Serak, dia nggak mau jalan lagi. Udah, saya ternak dulu sementara. Alhamdulillah udah beranak. Oh, udah beranak? Udah. Anak masih beranak itu kemarin satu keluar. Udah diiri-iri sama temen. Saya nggak mau, belum lah. Nanti aja. Ya, siapa. Nanti aja. Masih penasaran. Penasaran. Itu gini Pak Haji. SHB 69 berfam ya. Iya. Kenapa pakai SHB 69? Itu kan singkatan dari sahabat. Toko-toko ni bukan sahabat. Oh iya. Pakai kita masuk kemarin kan sahabat. Ya sahabat. Nah ini kan artinya sahabat. Cuma saya singkat. Kalau 69 di nomor keberuntungan. Bukan posisi. Posisi ya. Ini tuh sebetulnya sebetulnya apa ya. Sebetulnya kayak kita lihat dari apa? Lambang Cina ying yang. Yin yang. Ini saya aprihasikan ke sini. Yin yang itu hitam putih kesimbang. Ya, lumayan beruntung lah ini. Nomor 69 ini. Nomor 69. Kan dibalik sana tetap 6 sama 9. Dibalik 6 sama 9. Mungkin mudah-mudahan rezekinya muter terus gitu. Amin, amin. Ya, gitulah. Terus hasil anakannya. Hasil produksinya berapa banyak? Hasil anakannya yang apa? Ya. Penangkaran ini. Tidak mesti, Pak. Kalau hasil penangkaran. Itu kan rezeki-rezekinan, Pak. Tidak bisa langsung. Ibaratnya harus ditargetin ini, Tidak. Kalau saya, kalau memang yang di atas ngasih rezeki-sekian, ya saya terima. Ngasih banyak, ya saya terima. Uang saya ngelolos sendiri. Hah? Saya ngelolos sendiri, Pak. Saya ngelolos sendiri. Pekerjaan? Pekerjaan tetap. Ngebantu ibu. Tetap? Tetap. Pokoknya kalau ke sana perangkat jam setengah 9. Nanti jam 10 saya pulang lolos. Sebentar, nanti ke sana lagi. Enaknya begitu, bro. Kalau yang ngurusin ke pembersihan, ada sendiri. Yang bersih-bersih ada. Pokoknya saya ngelolos sendiri. Dijual nggak hasilnya? Ya, sininya tetap dijual. Kalau ada yang mau beli. Kalau yang nggak mau beli, ya saya simpan. Dan saya nggak jual mahal, Pak. Jujur saya nggak jual mahal. Yang penting, teman-teman pada punya, terus teman dekat sini pada punya, silahkan. Nggak mahalnya? Saya paling jual 2 juta. Duh. 2,5. Duh. 3 juta. Ya? Nggak usah mahal-mahal. Yang penting, ya segitu. Nanti kalau udah di luar banyak, udah pada monster, biar sana yang iklan, Pak. Oh, iya, 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 iya. Sedikit, sedikit tapi berkah? Gimana daripada banyak nggak berkah? Setuju. Ya, sedikit aja udah nggak usah banyak-banyak. Sudah 3 juta ada, 2,5, kadang 2 juta. Kadang ya, saya titipin teman-teman, kalau mau dijual monggo. Jadi realnya memang, anakan murai batu, range-nya itu ada di angka 2,5 juta sampai 5 juta biasanya. Ya, tapi itu umur 2 bulan setengah loh, Pak. Sampai 3 bulan. Kalau udah umur 7 bulan sampai mulai pastol, ya saya jualnya beda lagi, tergantung, nanti keluarnya materi. Cuma kan begini, Pak Ji Mustafa ya, ini kan di sosmed banyak banget, harga murai kan, yang bahkan ada 600 ribu, saya miris. 1 juta, bahkan ada 400 ribu, terus nanti saya miris. Sedikit saya cari informasi, oh ternyata itu burung impor. Iya, impor semua. Kalau pertina saya nggak keluarin. Saya nggak keluarin, saya tahan pertina. Saya taruh aja pertina, udah. Nggak dikeluarin. Nggak keluarin. Kalau ada temen dekat, mau nyempel, ini mau ngomong-ngomong dikutin. Ini, nanti mau lepas trotol di ternak api, di mana yang saya bagikan. Iya, iya. Saya bilang gitu aja. Kalau temen dekat loh, Pak. Khusus temen dekat ya. Khusus temen dekat, khusus temen dekat. Kalau agak temen, orang tidak jauh di sini, itu sudah bayar, saya harap ini. Yang penting orang terlalu ngedrop, nggak terlalu doon bawah. Lah, piro, ya saya bayar, saya mau. Saya mau ngomong-ngomong, ya saya mau ngomong-ngomong. Yang penting besok, ada dua anak api, aku dikelu. Gue yang gitu, Tok. Iya, iya. Aku kemarin beli. Bisa baik-baik anakannya, ya? Aku beli bibitan dari temen, kan. Ditawar, susah. Susah. Terus, ini, Pak Ji, tak tukuh aku. Mengku anak pertama, saya mau ntar kekelu. Iya, iya. Saya kasih, Pak. Iya. Terus, begitu beranak satu kali, saya kasih. Padahal saya belum punya anak. Baru satu kali itu, Tok. Setelah itu, punya anak lagi satu. Udah, masih nyemen satu. Udah lah, nggak apa-apa. Dan burungnya sekarang jadinya bagus. Kan nanti buatnya iklan, Pak. Iya, iya. Iya. Jadi, Pak Ji Mustafa ini bukan ingin membatasi sebuah ilmu atau apa. Bukan sih, sebetulnya kalau menurut saya, Pak Ji. Dalam arti kata, setelah jawaran ini kan beda. Iya. Karena memang Pak Ji memulainya kan dari, dari setelah yang burung-burung bagus. Jadi, ketika hasil anakannya di sini bagus, itu ada rasa suatu kebanggaan. Dan ketika memang betingannya nggak dijual, karena kuncinya sebetulnya memang ada di beting. Jadi, apabila ada yang ingin bersilaturahmi ke rumahnya Pak Ji, boleh nggak? Silakan, monggo. Mau lihat penangkaran? Bokong, monggo. Mudah-mudahan yang nonton video ini bisa menyambung silaturahmi dengan Pak Ji Mustafa. Silakan mampir. Apalagi hari Jumat, bebas. Toko libur? Toko libur setengah hari. Oh, iya, iya. Tapi kalau hari-hari biasa, ya mungkin nggak bisa maksimal emang, nih. Iya, minimal by phone dulu. Iya, by phone. Mungkin sore paling. Kalau jam 4, jam 4 sore mau main, silakan. Mau sampai subuh pun nggak apa-apa. Lihat dulu, tadi malam ada, apa? Belum pada tidur, saya juga belum tidur. Sampai jam sengah 2. Baru jam 2 itu pada pulang, teman-teman. Pada ngobrol-ngobrol biasa di sini. Terus nomor WhatsApp-nya bisa disampaikan Pak Ji? Bisa? 082323 85 86 86. Dan itulah, bro, dunia hobi. Tinggal, bro, ensis mau kemana. Dalam dunia hobi ini, ada sisi bisnisnya yang kita bisa raih. Tinggal tergantung kitanya bagaimana menjaga kualitas. Bagaimana kita menjaga nama baik. Jadi calok, boleh. Calok, boleh. Jadi calok. Boleh, silakan. Tapi jadi calok yang baiklah. Dan ada kata, bos-bos ini mengerti kok. Mana joki, mana calok. Oh ini, jangan sampai. Ya mohon maaf lah. Kebaikan Pak Ji, Mustafa juga dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik, negatif. Kalau bisa, jangan. Jadi siapapun yang mau mampir, kebetulan ada di kota Pekalongan, kebetulan ada Lomba, di sini. Mas Tila Turhami ke Pak Ji Mustafa, welcome. Ya, monggo. Silakan. Terima kasih banyak, Pak Ji. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, siap, siap.